Hai semuanya, Assalamualaikum Kembali lagi di channel youtube Misha Ardhani Pada video kali ini, saya akan membagikan resep Bagaimana cara memasak lele goreng cabai hijau Nah, jika teman-teman ingin tahu cara membuatnya Tetap ikuti video kita sampai selesai ya Nah, ini adalah bahan-bahan yang kita butuhkan Di sini ada 1 kg lele segar yang sudah kita bersihkan Lalu kita potong-potong sampingnya seperti ini Kemudian, di sini ada 12 siung bawang merah Ada 1 oz lebih cabai hijau Jika teman-teman ingin pedas, boleh ditambahkan cabai rawit Ada 2 buah tomat hijau Kemudian, ada 1 sdm gula pasir 1 sdm kaldu jamur Dan 1 sdm garam Pertama-tama Di sini, karena lelenya ini masih segar Jadi, ini tidak perlu kita kasih perasan jeruk Nah, ini akan kita taburkan garam saja sekitar setengah sdm Biar rasanya lebih gurih lagi Kemudian, ini kita aduk-aduk Atau kita ratakan garamnya Supaya merata ya Nah, setelah ini akan kita diamkan sekitar 5 menit Baru kita goreng Selanjutnya, kita panaskan minyak goreng secukupnya Nah, jika sudah panas minyaknya Ini boleh kita masukkan lele yang sudah kita taburkan garam tadi Goreng lelenya ini sampai benar-benar kering Kemudian, sambil menunggu lelenya kering atau mateng Boleh kita siapkan bumbunya Di sini ada cabai hijau Ini kita ulek kasar saja Nah, untuk memudahkan pada saat penggilingan atau pengolekan Boleh kita tambahkan garam sedikit Kemudian, kita masukkan juga bawang merahnya Ini kita ulek kasar juga ya Boleh kita siapkan Nah, ini lelenya yang tadi Jika sudah melela kering Boleh teman-teman balik Nah, jika sudah kering Ini boleh kita angkat Kemudian, di sini kita akan potong-potong Tomat hijaunya Ini potong-potong dadu saja Ini potong-potong dadu saja Kemudian, kita akan tumis bumbunya Di sini kita siapkan Minyak goreng Nah, ini yang kita gunakan minyak goreng bekas Menggoreng ikan tadi ya teman-teman Nah, jika minyaknya sudah panas Boleh kita masukkan cabai hijau yang sudah kita ulek tadi Lalu kita aduk-aduk sebentar Kemudian, kita masukkan tomat hijaunya Lalu ini kita tumis sampai tomat dan cabainya agak melayu sedikit Dan aromanya keluar Kemudian, jangan lupa Masukkan penyedapnya Seperti garam, gula, dan kaldu jamur Jangan lupa tes rasa ya teman-teman Jika ada yang kurang Teman-teman boleh tambahkan penyedapnya Jika rasnya sudah oke dan sudah pas Ini boleh kita matikan apinya Lalu kita angkat ya Nah, untuk penyajiannya Sambal cabai hijaunya ini Cukup kita siramkan aja Di atas lili yang sudah kita goreng Nah, selesai deh Nah, jika teman-teman suka Dengan resep atau video yang saya bagikan Teman-teman boleh bantu Share, like, komen, dan subscribe video ini Dan jika teman-teman ada saran dan kritikan Teman-teman boleh komen di video ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.